musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar channel di perbaikan mesin dan otomotif oke video kali ini papi mau pasang timing belt untuk unit 4D56 ya khususnya pada mobil Pajero Sport dan Strada Triton disini mesinnya dalam proses perakitan teman-teman ya jadi untuk bagian timing belt B nya sudah terpasang nah disini kita lihat untuk bagian top timing mark pada timing belt untuk mesin Pajero dan Strada Triton jadi untuk timing belt B nya atau balancernya ini sudah terpasang ya teman-teman ya jadi untuk top timing mark nya untuk bagian crank as atau as kerug nya atau crank sub nya ini berada disini ya jadi tanda panah ini menuju ke padat titik kemudian untuk bagian balan sap yang bawah ini teman-teman ada coaknya ya kemudian balan sap yang untuk bagian yang atas nah disini tidak ada warnanya ini ada coak sedikit ada coak sedikit yang lurus dengan tanda panah ya oke ini sudah prosesnya sudah selesai kemudian nanti kita lanjut untuk pemasangan pada timing belt yang A atau yang besarnya nah jadi sebelum pemasangan kita perhatikan disini teman-teman ya jadi kita harus pasang dulu untuk bagian tensioner auto tensioner nya jadi nanti pemasangannya mudah ya untuk pemasangannya kita lanjut teman-teman ya untuk pemasangan timing belt A nya yang besar oke teman-teman kita lanjut ya untuk pemasangan timing belt B nya untuk yang besar nah untuk kekencangannya jangan terlalu kencang ya teman-teman ya jadi usahakan ada sedikit kendur jadi kalau terlalu kencang bisa menimbulkan suara noise ya oke kita lanjut untuk pemasangan pada timing belt B nya ini kalau biasa kita panggil timing belt A karena yang besar ya oke kita lanjut untuk proses yang kedua nah untuk bagian sprocket askrack nya atau crank shaft nya sudah terpasang kemudian kita lanjutkan ke jalur bos pom kemudian kita lanjut untuk ke jalur noken as nah disini agak sedikit ngepress ya teman-teman ya jadi apabila kurang kita gerakan untuk baut 17 nya disini oke oke untuk bagiannya sudah terpasang semua ya oke untuk bagiannya sudah terpasang semua tinggal pemasangan pada ada auto tensioner nah ini auto tensioner bearing nya ini auto tensioner nya teman-teman ya untuk pemasangan kita pasang untuk bagian atas dulu kemudian kita paskan untuk bagian bawah jangan lupa untuk bagian atasnya di kancing supaya tekanannya tidak menekan ya tidak keras pemasangannya oke disini apabila top timing nya sudah disini sudah pas kemudian kita lihat disini untuk bagian bos pom atau injeksi pump ini ada disini ya teman-teman ya nah ini ada disini kemudian untuk jalur noken as coaknya ada disini kemudian coaknya ada disini ya nah setelah ini kita lepas kita kencangkan dulu untuk bagian tensioner nya kemudian kita lepas untuk pengikat auto tensioner nya oke koncang kekencangan torok nya bisa 2 kg bisa 2,5 kg ya untuk top nya sudah pas semua teman-teman ya setelah itu kita lepas untuk bagian auto tensioner nya oke jadi untuk memastikan coba kita putar-putar bolak-balik bolak-balik supaya fresh nya pas oke sip oke agak turun dikit nih ya oke teman-teman ini sudah pas ya jadi untuk tekanannya sudah berubah sudah berubah kencang jadi untuk kerja auto tensioner nya masih bagus ya oke ini udah beres teman-teman ya untuk perakitannya atau pemasangan pada timing belt nya nanti kita lanjut untuk beres-beres yang lainnya oke seperti itu ya cara pemasangan timing belt pada mobil 4D56 atau pajero sport atau triton triton mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap bosku selamat menikmati